Intro Selamat pagi Pemirsa Reportasi pagi kembali menemani Anda dengan berita-berita terbaru Bersama saya, Gaza Hirvisa, selama 30 menit ke depan Langsung saja, berita pertama dibuka dengan tim bulu tangkis Indonesia resmi mundur dari BWF World Championship 2021 Dilansir dari kompas.com Kejuaraan bulu tangkis dunia yang berlangsung di Dwarf Spanyol Pada 12 hingga 19 Desember 2021 Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan pemain Di tengah merebaknya virus COVID-19 varian Omicron di Eropa Berdasarkan media Spanyol El Pais, dalam 14 hari terakhir Kasus Corona di negeri itu naik dari 234 menjadi 248 kasus per 100 ribu jiwa Otoritas Kesehatan Spanyol mencatat kasus pertama Omicron terjadi pada 3 Desember 2021 Karena alasan kekhawatiran terhadap virus Omicron itulah Maka tim Indonesia yang awalnya akan memberangkatkan 16 wakil Yang terdiri atas 26 pemain Lantas menarik diri dari kejuaraan dunia 2021 Seharusnya tim Indonesia berangkat ke Spanyol pada serasa tanggal 8 Desember 2021 lalu Selanjutnya berita bencana dilansir dari kompas.com Gunung Api Semeru di Rumajang, Jawa Timur Erupsi pada Jumat 10 Desember 2021 Sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian barat Sejumlah warga yang berada di kaki Gunung Semeru Panik dan langsung mengevakuasi diri ke tempat yang aman Menurut keterangan warga, awan panas terlihat pertama kali Sekitar pukul setengah 4 sore dari atas gunung Sebelum mengeluarkan awan panas Warga menyebut Gunung Semeru mengeluarkan lahar dingin Aktivitas full panik Gunung Semeru sudah terlihat sejak Jumat 3 Desember 2021 Data pos pengamatan Gunung Api Semeru kemarin Tercatat telah terjadi gempa letusan dan gempa hembusan puluhan kali Warga pun dihimbau untuk waspada terhadap aktivitas full panik Gunung Semeru Sebelumnya Jumat 3 Desember pagi Asap di Gunung Semeru terlihat jelas dari arah desa Sumber Mujur kecamatan Canipuro Dari atas puncak gunung Masih terlihat kegugulan asap berwarna putih kelabu yang bersumber dari kawah bertekanan sedang Sementara itu guguran larva juga masih keluar dari bibir kawah Meski demikian, warga masih melakukan aktivitas seperti biasanya Berita kriminal Guru pesantren perkosa 12 santri hingga hamil dan melahirkan Dilansir dari Merdeka.com HW 36 tahun pelaku kasus pemerkosaan belasan santri menjalani sidang perdananya Selasa kemarin 7 Desember 2021 Agenda sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ye Purnomo Surya Adi itu digelar secara tertutup Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang merupakan santri korban dari kebiadakan HW HW merupakan guru sebuah pesantren di Sibugur, Bandung Jaksa Kejaksaan Negeri Bandung Angus Mujogo menyebut perbuatan terdakwa dilakukan dalam tentang waktu 2016 hingga 2021 Korban pemerkosaan HW saat ini tercatat mencapai 12 orang dan usianya masih di bawah umur Bahkan 7 korban diantaranya sampai hamil dan melahirkan 9 bayi Atas kelakuan HW, semua korban rata-rata mengalami trauma berat HW juga didakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Berita Luar Negeri Kecelakaan helikopter, Kepala Pertahanan India dan 11 penumpang tewas Kabar duka datang dari India Kepala stof angkatan bersenjata Jendral Bipin Rawat dan istri meninggal dalam kecelakaan helikopter militer pada Rabu 8 Desember waktu setempat Berita mengenai kecelakaan naas yang menimpa helikopter MI-17V-5 buatan Rusia yang membawa 14 penumpang itu dikonfirmasi pihak angkatan udara India dalam sebuah pernyataan resmi Helikopter baru saja lepas landas dari pangkalan militer di sulur dan menuju kota Wellington, kurang dari 100 km jauhnya Angkatan udara India mengatakan telah memerintahkan penyelidikan atas kecelakaan itu Meskipun MI-17V-5 adalah salah satu helikopter angkut militer paling canggih Armada angkatan udara India yang menua sering disalahkan atas tingginya jumlah kecelakaan Berita aktual dari CNN Indonesia Kebakaran melanda kawasan Pasar Gaflok, Senin, Jakarta Pusat pada Rabu 15 Desember pagi Kebakaran sempat mengakibatkan perjalanan kereta yang melintas di wilayah tersebut tergambung Kepala Humas Daerah Operasi Kereta Api Indonesia 1 Jakarta, Eva Hairulisa mengatakan Kereta sempat tidak dapat melintas karena peristiwa kebakaran terjadi di pemukiman warga yang sangat berdekatan dengan jalur rel Ia menyebut kebakaran mulai berdampak pada perjalanan kereta api sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Sementara Kepala Sugin Gulkar Mat, Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan Pihaknya mengarahkan 17 unit mobil pemadam dan 69 personel untuk memadamkan api Asril mengatakan tidak ada karban jiwa akibat kebakaran itu Namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah Hingga kini kebakaran sudah berhasil ditangani Menurutnya kebakaran disebabkan karena konsretik arus listrik Tempat wisata Heha Ocean View Tempatnya di Gunung Kidul memiliki keindahan dan pesona alam Lokasi ini terletak di Jalan Glimgo Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta Berikut keliputan dari rekan saya yang berada di lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kepada teman-teman Di sini saya telah mengunjungi tempat wisata yang berada di Gunung Kidul Dan di sini saya bertemu dengan penghujung laki-laki yang telah saya temui yaitu berkenalan Robby Di sini saya akan bertanya sedikit ya tentang Heha Ocean View kepada Mas Robby Mas Robby, apa sih yang menarik dari Heha Ocean View? Heha Ocean View itu tempatnya juga bagus sih Terus menarik, cocok lah, cocok buat dihujungin Berarti cocok untuk menemui keluarga, pacar? Yang kedua, mengapa yang membuat Mas Robby ke sini? Karena saya melihat di Instagramnya, itu pemandangnya bagus Sehingga saya tertarik waktu di sini Berarti Mas Robby ke sini sendiri atau sama pacar? Berdulang sama keluarga, tapi tidak duluan Berarti Mas Robby ditinggal? Yang ketiga, ini yang terakhir ya Mas Robby, apakah kesan setelah Mas Robby ke Leha Ocean View? Kesannya gimana? Sedih apa? Bahagia? Tentu saya sangat senang ya Karena tinggal pemandangan ini Saat Buat healing ya? Ya, buat healing Mencairkan suasana Ya, keberan stress-stress Ya, ya itu Cukup segitu pertanyaan dari saya Makasih banget ya Mas Robby Mau meluangkan waktu untuk saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Liputan tadi menutup acara seputar dunia pagi ini Saya, Geza Heronisa Dan rekan-rekan pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa di acara seputar dunia setiap hari Pukul 7 waktu Indonesia Barat Selamat pagi, semangat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Terima kasih kerana menonton!